Awas jangan ngakak guys, nanti dosa loh. Kisah kocak seorang jamaah Haji Manula asal Madura. Kepala kakek ini terantuk dinding lift dari kaca, yang dikira jalan keluar. Yuk kenalan dulu, namanya Mbah Munidin. Mbah Idin sapaan akrabnya, baru aja tersesat dong di dekat Masjidil Haram, ternyata Mbah Idin sudah pikun, karena dirinya tak sadar lagi bahwa sekarang berada di Tanah Suci. Yang menarik, ketika rombongan lain mengingatkan bahwa Mbah Idin untuk kembali ke hotel, tapi kakek tangguh ini menolak, dan bersikuku bahwa dia masih berada di Madura. Misi penyelamatan Mbah Idin pun berlangsung alot. Beberapa perdebatan terjadi dalam bahasa Madura. Untungnya, kawan sekampung itu tak putus asa, terus menuntun dan mengarahkan Mbah Idin menuju hotel. Saat masuk lift hotel itulah, kepala Mbah Idin terbentur dinding lift. Mbah Idin hanya cengir ketika sadar bahwa yang dipilihnya bukanlah sebuah pintu. Mbah Idin sudah nunjukin ke kita bahwa peniting menjaga humor dalam situasi yang sulit. Meskipun terbentur kepala dinding lift, Mbah Idin hanya tersenyum dan menganggapnya sebagai sebuah lelucon. Ini membuatnya selalu bisa melihat sisi cerah dalam situasi yang sulit. Kelak Mbah Idin akan memohon kepada Allah untuk masuk surga, karena udah kepentuk lift saat haji. Yuk haji tahun ini, sampai jumpa di depan Kak Bah.